Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Halo, kawan-kawan seperti ini Kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Ima Aki Semoga kita selalu dalam keadaan baik Dan kebaikan selalu menyertai kita semua Oke, kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi Mang Aril Ima Aki bersepatan untuk berbagai informasi terbuat Dan berdua-dua ini bisa menjadi kabar gembira Untuk kawan-kawan yang sedang mempersiapkan diri Untuk menghadapi CASN 2024 Karena sebagaimana kita tahu Bahwa CASN tahun 2024 ini Kembali akan digelar di tahun ini Tahun 2024 Informasi ini sudah Menyebar luas maksudnya Karena sudah diumumkan secara rasmi oleh pemerintah Melalui Presiden Jokowi Dodo Pada hari Jumat 5 Januari kemarin Bahwa CASN 2024 ini Akan merekrut diantaranya CPNS dan P3K Dan per kesempatan ini Maki akan berbagi informasi terbaru Tentunya karena sebagaimana Maki sampaikan Bahwa Maki insya Allah akan selalu berbagi informasi Terbarunya Terupdate mengenai CPNS dan P3K ini Informasi yang datang kali ini adalah Berkenaan dengan seleksi CSN24 Yang mana katanya Yang mirip dengan swasta Katanya ya Jadi pola CPNS 2004 Dan P3K ini mirip swasta Gelombang 1 dibuka Mei Katanya honorer berpeluang besar Nah maksud dari berita ini seperti apa Mari kita bahas sampai tuntas ya Mari kita eksekusi Baik untuk kesempatan Langsung diketik TKP gitu ya Dilansir dari JPNN Kawan-kawan bahwa informasi terbaru Saat ini Sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Aba Ya Pak Aba Sebagga Sebagai menyerang Yang saya sampaikan di video sebelumnya juga Telah melakukan bimbingan teknis ya Pak Aba ini sudah melakukan BIMTEK Untuk persiapan pengadaan ASN tahun 2004 Yaitu CSN 2004 Ini berarti ya Kapan? Kemarin hari Selasa di Jakarta Ya benar hari Selasa 9 Januari Di Jakarta gitu Jadi Pak Aba ini sudah Merencanakan bagaimana persiapan pengadaan CSN ini Karena Seperti yang disampaikan oleh berita-berita yang lainnya juga BKN dan Menpan EPS sekarang sudah ngesit Untuk Dalam persiapan pengadaan aparatus pinegara Karena direncanakan Ini Mei katanya ya Ini disampaikan Pak Aba juga langsung Ini ditargetkan nanti bulan Mei Sudah dilakukan tes Nah jika belum Masih kosong lagi Masih bisa tes berikutnya Jadi memang direncanakan Kawan-kawan Untuk seleksi CPNS Atau CSN lah Maki masih bisa belum menebak Ini apakah dia CPNS atau P3K Ini yang dilangsungkan Mei itu Itu direncanakannya bulan Mei Kawan-kawan Nah Karena saat ini Sejak bulan Januari kemarin Sampai tanggal 31 Januari Nanti terakhir itu Pemerintah pusat dan daerah Sudah diinstruksikan untuk Mengajukan kebutuhan ASN Di daerahnya masing-masing Nah Kalau sudah sampai 31 Januari Sudah lengkap Maka berarti tinggal diolah Pemenpan RB Tinggal minta persetujuan Dari Kemenke Dan BKN Sampai Seperti yang sering Maki sampaikan ya Kenapa harus minta pertimbangan Pemenke ini Berkaitan dengan anggaran Baik itu berkenaan Dengan nanti Anggaran seleksi Maupun Untuk penggajian ASN nantinya Kemudian yang BKN ini juga Minta pertimbangan Dari BKN Karena Untuk memastikan Ada berapa sih jumlah ASN Yang pensiun Dari daerah tertentu Misalkan Karena misalkan daerah A Dia misalkan Mengajukan 50 Nah Sementara yang pensiunnya Di tahun itu Adalah 30 Misalkan Nah itu kan Harus minta pertimbangan Dari BKN Nanti Barulah dianti Di ASN nya berapa Kemudian juga ada Kriteria khusus Untuk daerah-daerah Yang anggaran belanja Pegawainya Lebih dari 30% Lebih dari 30% Itu kemungkinan Tidak dikasih Jadi yang diberi Formasi itu adalah Mereka yang Anggaran belanjannya Kurang dari Atau sama dengan 30% Gitu kawan-kawan Nah 12 Mei dilaksanakan tes Jadi Kemungkinan Tes tahun ini Itu berlangsung Beberapa kali Kawan-kawan Namun maafi Bermuasa memastikan Apakah yang berlangsung Beberapa kali itu Apakah CPNS saja Atau PT KK saja Atau keduanya Recombinasi Combine gitu ya Nanti kita simak lagi Apa Jadi memang Undang-Undang ASN Yang baru Kan memberi ruang Yang terbuka Dan memudahkan Pemerintah Dari pusat Sampai daerah Dalam mengatur Rekrutmen Tidak terpaku pada Pola tertentu Agar organisasi Bisa berjalan dinamis Ujar Arzuar Anas di Jakarta Jumat Eh kemarin Berarti ya Jadi maksudnya Seleksi CSN Digelar Tiga kali itu Jadi harapannya Nanti ke depan Seperti mana Judulnya tadi Yaitu Informasinya Mirip swasta Itu maksudnya Gini kawan-kawan Yang disampaikan Pak Arzuar Jadi kalau yang Maka kita tangkap Itu seperti ini Jadi nanti Kalau misalkan Di instasi itu Masih kosong Misalkan butuh Formasi A lah AX Misalkan Formasinya AX Ternyata pas Mei Itu dia kosong Tidak ada yang melamar Nah maka bisa Dilangsungkan tes berikutnya Itu Prediksi seperti itu Jadi kalau belum terpenuhi Maka dites lagi Kalau masih kosong Maka dites lagi Jadi itulah yang dimaksud CSN 2024 ini Daksakan tiga kali Itu seperti itu Mas Anas mencetokan pada Institusi swasta BUMN Yang dinamis Recruitment kadewan Untuk pegawai Tidak harus menunggu Siklus tahunan Melainkan Menyesuaikan Dengan keputusan Kesehatan Jadi gini Kalau sebelumnya Kan untuk CSN itu Baik itu CPNS Maupun P3 Kautama Apalagi CPNS Itu kan Kita menunggu Siklus tahunan Biasanya Beberapa tahun sekali Kadang setahun sekali Dua tahun sekali Kadang lima tahun Karena udah beberapa lama Itu tidak Ada CPNS ya Ada meraterium Seperti misalkan Tahun 2010 terakhir Itu ya Ada lagi tahun Berapa itu Kemarin 2018 Kalau gak salah ya Dia kan menunggu Siklus tahunan Meraterium dicabut Baru ada seleksi Kemudian 2019 Baru ada Gitu kan ya Nah nanti itu Tidak akan menunggu Siklus tahunan Katanya Kalau misalkan Memang butuh Organisasi sebut Tinggal mengajukan Dan meledakan Rekrutmen Udah selesai Kenapa? Karena kalau masih Menunggu Siklus Ini akan menyulitkan Organisasi sebut Padahal dia butuh Sekali tenaga Gawai tertentu Misalkan Nah ini sampaikan langsung Oleh Pak Anas nih Bila menunggu Siklus tahunan Organisasi akan Kesulitan menyesuaikan diri Dengan tantangan Yang sangat dinamis Begitu Maksud harapan Tujuannya Gitu kan ya Kata Pak Anas Dari keterangan resmi Humas Kemen Jadi Kalau menunggu situs tahunan Sementara organisasi Misalkan Butuh sekali tenaga A AX ini Sementara dia Nunggu Tahunan ada Dibuka secara serpak Itu kan menyelitkan Apalagi menghadapi Tantangan yang sangat Dinamis Seperti sekarang ini Begitu harapannya Yang maksudnya Memungkinkan Tiga kali itu Seperti itu Ya mudah-mudahan Saja ya Padahal Berjalan dengan Lancar Karena manusianya Bisa berencana Tetap Tuhan Allah SWT yang menentukan Jadi tugas kita adalah Membaksimalkannya Dengan doa Gitu kan Oke Direncanakan untuk Pertama Pelaksanaan Regupin CSN 23 Yang terdiri dari CPNS P3 Diasarkan Mei Tuh Kalau disini Berarti disampaikan CSN 2004 Yang terdiri dari CPNS P3 Diasarkan Mei Berarti ada kemungkinan Barengan ini Tetapi Apakah CPNS duluan Atau P3 Nanti kita akan Ikutilah perkembangannya Seperti apa Pokoknya Maka akan selalu Update Informasi terbaru Disini Untuk Tahap pertama Diharapkan Semua kementerian Lembaga Dan Pemda Dapat memasukkan Data dalam Platform digital Yang disampaikan BKN Kata Pak Anies Jadi Seperti Yang sudah Maka disampaikan Bahwa saat ini Pemerintah pusat Kembaga Daerah Pokoknya Sudah diinstruksikan Untuk Mengisi Memasukkan Data Kebutuhan ISN Dalam sebuah Platform Yang melalui Informasi itu Sampai Batas waktu Yang terdekat Itu 31 Januari Ya Biasanya Sih suka Dikasih Lebih Beberapa hari Tambahan Waktu Misalkan Tapi Mudah-mudahan Untuk tahun Ini Tidak Karena Misalkan Kalau Seluruh Seluruh Kementerian Lembaga Pemda Termasuk Dengan Para Pengelola Kepegawaian Tuh Kawan-kawan Jadi Kemenpan RB Kolaborasi Disini Kolab Jadi Bukan Atas Lintar Saja Yang Kolab Jadi Atas Lintar Kolab Dengan Rapi Ahmad Dibisakan Ternyata Kemenpan RB BKON Itu Kolab Harus Memang Seperti Itu Kan Eranya Sekarang Eranya Kolaborasi Bukan Hanya Individualistis Jadi Antinya Ada Koordinasi Di Antara Kedua Ini Jadi Antara Ada Kelab Maksudnya Ada Kementerian RB Dengan BKN Intai Melakukan Pertemuan Dengan Kementerian Termasuk Dengan Para Pengelola Kepegawaian Ini Untuk Memastikan Bagaimana Rekrutmen Ini Karena Sebagai Man Disampaikan Pada Pidak Sebelum Juga Tahun Ini Disamping Akan Dilaksanakan Tes Melalui CAT Juga Akan Ada Sistem Baru Yaitu Melalui Pest Rekrutmen Di Video Sebelumnya Sudah Dibahas Ada Tanda Pengenal Wajah Ini Untuk Memulai Mahasir Adanya Kecurangan Seperti Adanya Joki Dalam Pelaksanaan Seleksi Misalkan Seperti Maka Sampaikan Di Video Sebelumnya Yang Tes Itu Harusnya Ariel Ternyata Yang Mengerjakan Soal Nanti Itu Aral Ini Untuk Memimalisir Adanya Kecurangan Seperti Ini Setelah Kalau Ada Pemberitaan Seperti Ini Berarti Upaya Niat Seseorang Untuk Menggunakan Joki Itu Tidak Jadi Tidak Bundur Jadi Musnah Nanti Awatir Akan Terciduk Dengan Adanya Kemudian Juga Apalagi Kemari Ada Juga Yang Terdapat Menggunakan Jimat Untuk Bisa Menjawab Soal Padahal Jimat Kita Harus Hanya Doa Jimat Kita Yang Bisa Seharusnya Menjawab A Jimat Doa Itu Jawabannya B Kita Digerakkan Menjawab B Seperti Itu Kalau Doa Itu Ditargetkan Konsolidasi Usulan Instansi Pemerintah Diselesaikan Pada Januari 24 Pelaksanaan Seleksi Awal Ditarikan Bulan Mei Dan Bila Masih Belum Termohi Maka Bisa Dibuka Seleksi Berikutnya Sampai Akhir 2024 Seperti Itu Jadi Maksudnya Dilakukan Seleksi Mir Suasta Itu Jadi Memungkinkan Di Tahun Ini Akan Terjadi Tes Lebih Dari Satu Kali Itu Bahkan Diprediksi Sampai Tiga Kali Jadi Kalau Masih Ada Kosong Terus Dipenuhi Seleksi Lanjut Diketahui Undang-Undang Nomor 20 Mengatur Bahwa Pendataan Non SN Yang Berkaitan Dengan Pengantan Honorer Jadi Pertiga K Di Tenggat Desember 24 Jadi Ada Peluang Honorer Habis Tahun Ini Jika Seleksi Pertiga Dilakukan Lebih Dari Satu Kali Oh Amin Mudah Bersar Jadi Bersar Untuk Tendaga Non SN Yang Sekarang Jumlahnya Itu Mencapai 1,6 Juta Yang Sisa Ini Ini Akan Tuntas Di Desember 2024 Karena Ini Pelaksananya Kan Lebih Dari Satu Kali Mudah Mudah Saja Seperti Itu Jadi Semuanya Tuntas Untuk Apa Perjuang P3K Perjuang PNS PNS Itu Karena Itu Dihususkan Untuk Para Lulusan Baru Preskidu Beda P3K Kalau P3K Dihususkan Untuk Para Tenaga Non SN Atau Honorer Oke Lanjut Tidak Habis Oke Untuk Berangkali Informasinya Yang Bisa Sampaikan Ini Intinya Jadi Yang Dimaksud Dalam Informasi Tadi Yang Berdar Bahwa CPNS Tahun 2023 Atau CNASN Tahun 2004 Maksudnya Yang Terdiri Dari CPNS Dan P3K Ini Dimungkinkan Tiga Kali Dan Mirip Sewasta Jadi Kalau Misalkan Formasinya Masih Kosong Maka Akan Dilanjutkan Tes Lagi Jadi Kalau Dulu Itu Mengikuti Siklus Tahunan Oh Dihus Kosong Tapi Belum Ada Siklus Nya Belum Bisa Diisi Nunggu Nunggu Kalau Sekarang Dimungkinkan Lebih Sekali Ini Belum Terisi Maka Dilanjut Lagi Butuh Formasi AX Maka Diseleksi Lagi Seleksi Lagi Disampai Tiga Kali Pokoknya Intinya Ya Akan Tuntas Apalagi Untuk Tenaga Non-SN Memungkinkan Yang Satu Kama Jutaan Ini Akan Selesai Di Tahun 2004 Ini Mudah-mudahan Saja Apa Yang Dicanakan Pemerintah Ini Berjalan Dengan Lancar Dan Tentunya Manusia Hanya Bisa Berencana Tetap Keputusan Ada Tuhan 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 Kita Bantu Dengan Doa Mudah-mudahan Daerah Instasi Kawan-kawan Yang Tinggali Sekarang Ini Membuka Rebootment Dan Bisa Mengikuti Mengikuti Apa Kita Kawan-kawan Bisa Mengikuti Seleksinya Gitu Jadi Mudah-mudahan Dibuka Kawan-kawan Juga Dinyatakan Uwas Alam Seleksi ASN Tahun 2004 Ini Oke Berkali Seja Dulu Sudah Berlating Sini Sini Berkatuh